Ini sudah beradaptasi dengan baik ya Nah ini sudah ada penyakit kayaknya sobat ya Nah ini bercak daun nih Protektif artinya ini fungisida ini melindungi tanaman dari serangan penyakit ya Oke sahabat semua jumpa kembali bersama saya Koswara masih di channel Sulurparam Di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi ya Mengenai update perkembangan tanaman cabai rawit yang sudah kita tanam di video saya sebelumnya Buat teman-teman yang baru gabung ya ini merupakan video lanjutan Dari video-video saya yang lain Untuk awal proses penanamannya silahkan sahabat cek linknya di deskripsi video ini Sudah saya sertakan Nah baik sahabat semua per hari ini tanaman cabai rawit kita sudah memasuki usia 15 hari setelah tanam sahabat ya Nah bisa kita lihat Nah ini kondisi terkini dari tanaman cabai rawit kita ya Nah seperti ini sobat Jadi ini sudah beradaptasi dengan baik ya Nah ditandai dengan tidak ada tanda-tanda layu dan lain sebagainya sobat ya Bahkan kemarin kita sudah lakukan pemupukan pertama ya Di usia 7 hari setelah tanam Oke sahabat semua kita akan cek dulu ya Kondisi tanamannya seperti apa Barangkali mungkin ada yang mati atau lain sebagainya sobat ya Nah seperti ini sahabat semua Ya daunnya ini agak rusak Ini sudah muncul nih tunas-tunasnya Nah ini daun-daun yang tuanya juga ada yang berjatuhan ya Kita buang seperti ini sobat Kita lihat yang lainnya juga Nah seperti ini sobat Nah ini sudah ada penyakit kayaknya sobat ya Nah ini bercak daun nih Nah jadi bercak daun ini terjadi karena memang di tempat saya ini Hujannya hampir setiap hari ya sobat Jadi kelembabannya cukup tinggi Dan pada kelembabannya cukup tinggi itu memang lebih rawan terserang penyakit sobat ya Nah ini ada yang mati sahabat semua Nah seperti ini sobat ya Ini juga membusuk nih daunnya sobat ya Ini kayaknya kena ulat nih di bagian bawahnya sobat ya Dan kita akan ganti nih ya Nah ini sudah saya siapkan benihnya karena memang ini Sudah saya simpan di tempat ini sobat ya bersamaan ya Jadi memang sudah beradaptasi Nah untuk penggantian ini sebenarnya sobat agak terlambat ya Harusnya di bawah usia 7 hari ya atau maksimal 7 hari Tetapi karena memang ini yang matinya baru sekarang Minggu kemarin masih aman Jadi ya tidak masalah sobat ya Meskipun nanti mungkin akan sedikit berbeda pertumbuhannya Oke sobat ya kita langsung saja Lakukan penanaman Seperti ini sobat ya Nah seperti ini sobat ya Hasilnya ini tidak akan terlalu lama ya Beradaptasinya karena memang sudah berada di tempat penanaman ini Sudah lama ini benihnya sobat ya Baik sahabat semua ya untuk kegiatan hari ini Kita akan melanjutkan proses pengupukan ya Untuk yang kedua sobat ya Sekaligus nanti kita lanjutkan dengan penyemprotan insektisida Pungisida dan juga pupuk daun ya Nah untuk mengantisipasi serangan Hama dan juga menangani penyakit yang sudah mulai menyerang sobat ya Nah seperti yang kita lihat tadi sudah ada bercak daun Jadi jangan sampai bercak daun ini nanti serangannya lebih banyak Untuk pemupukan kali ini masih sama sobat Dengan minggu sebelumnya ya Saya menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 Nah seperti ini Nah tadinya saya mau tambahkan urea sobat ya Tetapi karena ini musim hujan Jadi saya rasa kurang bagus ya Nah nanti N nya malah berlebihan ya Nah untuk dosisnya masih sama sobat ya Di minggu sebelumnya Dimana 1 sendok teh penuh ini Bisa kita gunakan untuk 2-3 tanaman ya Kita aplikasikan disini Kita buat dulu lubang pupuknya Lalu kita berikan ya sobat ya Di sampingnya Seperti ini Kita tutup lagi Oke baik sahabat semua ya Saya selesaikan dulu nih pengupukannya Sampai semua tanaman Oke selesai sahabat ya Kita akan lanjutkan dengan penyemprotan insektisida Pungisida dan juga pupuk daun ya Untuk penyemprotan kali ini Nah pertama masih sama ya Ini menggunakan insektisida kurakron sobat ya Nah ini untuk cabai sobat ya Ada hamatrip sekutu daun Kemudian lalat buah dan juga ulat gerayak Ini kita gunakan dosis yang Trips 0,5-1 ml per liter air ya Saya juga akan tambahkan dengan Sidametrin sobat ya Nah sidametrin ini Insektisida dengan bahan aktif Permetrin ya Ini dosisnya sama sobat Sekitar 1-1,5 ml per liter air Nah kita akan tambahkan juga Pungisida Ini menggunakan di tan M45 Dengan bahan aktif Mancozeb 80% sobat ya Dimana definisinya disini Pungisida protektif berbentuk tepung Jadi protektif itu Ini melindungi tanaman dari serangan penyakit ya Untuk sasaran penyakitnya Bisa kita lihat di bagian belakang sobat ya Nah ini untuk tanaman cabai Ada penyakit bercak daun ya Tadi beberapa tanaman sudah terkena bercak daun ya Nah maka kita akan coba Cegah ya sobat Dan juga kendalikan menggunakan Di tan M45 ini Nah ini dosisnya disini 6 gram per liter air ya Nah untuk daunnya Masih sama yaitu Gandasil D ya sahabat Nah mengingat tanaman kita ini Berada pada fase vegetatif Ini dosisnya 1-3 gram per liter air Baik sahabat ya Saya buat dulu larutan insektisida Pungisida dan pupuk daunnya Nah ini airnya sudah kita siapkan Oke sahabat ya Nah ini sudah buat kita larutannya Kita akan lanjut proses aplikasi Terima kasih telah menonton Oke selesai sahabat ya Nah ini sudah kita semprot ya Mungkin untuk perawatan hari ini Sudah selesai kita lakukan ya Kita sudah melakukan pemupukan Dan juga penyemprotan insektisida Pungisida serta pupuk daun ya Baik sahabat mungkin untuk video kali ini Cukup sekian dulu ya Terima kasih sudah menonton Nantikan untuk perawatan-perawatan berikutnya Di video saya selanjutnya Akan saya update terus ya Nah buat teman-teman yang baru gabung Mohon dukungannya Untuk perkembangan channel ini ya Dengan menekan tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan Update video terbaru lainnya Dari channel ini Tentu saja seputar tanaman Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih